Video kali ini kita bakal ngebahas tentang FAQ atau Frequently Asked Questions. Kita sudah menerima beberapa pertanyaan dan kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih bedanya jurusan yang English taught dan yang Chinese taught? Nah, English taught ini ada tiga jurusan yang ditampus di kampus. Yang pertama itu IB Inggris, yang kedua itu GFM, yang ketiga itu DDIR atau International Relations. Nah, kalau yang English taught ini, kalian cuma bisa ngambil kelas yang English taught. Kalian nggak bisa ngambil yang Chinese taught. Kalau kalian ambil pun, itu nggak termasuk graduation credits kalian. Nah, kalau misalnya Chinese taught ini lebih bebas karena kalian bisa ngambil English taught. Ataupun Chinese taught, gitu. Nah, contohnya... Kelas Mandarin. Kalau kelas Mandarin gimana sih anak-anak yang... Misalnya aku IB Inggris nih, aku bisa nggak sih ngambil kelas Mandarin yang malam itu? Bisa, tapi nggak termasuk graduation credits kalian. Tapi... Tapi mempengaruhi GPA kalian. Dicatat ya teman-teman, jangan sampai salah hitung. Ya. Pertanyaan nomor dua. Di video yang lain disebutkan kalau disalahkan untuk mengambil kelas Mandarin. Nah, gimana sih caranya ngambil kelas Mandarin itu? Nah, pertama di Time Come Time So itu ada empat level atau empat jenis kelas Mandarin ya. Yang pertama itu adalah beginner class. Yang kedua itu intermediate class. Advanced class. Sama newspaper reading. Betul. Nah, jangan lupa teman-teman, biasanya pas minggu-minggu orientation bakal ada satu waktu dimana kalian harus placement test. Nah, disana itu kalian akan tahu kira-kira level kalian di speaking and listening dan reading and writing itu dimana. Tapi tenang aja, karena itu nggak matok harus diikutin. Nanti setelah sekolah mulai, bakal ada dua minggu probation. Jangan lupa untuk mampir ke gedung T dulu, ketemu namanya Iva C atau Cici Eva gitu ya. Nah, Iva C itu kita ngambil list untuk tangga tangan sama list kelasnya. Nah, dalam dua minggu itu kalian bisa coba berbagai jenis kelas, apakah kalian cocok atau enggak gitu. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalnya kalian pertama dibilangnya masukkan intermediate 1. Tapi kalian merasa, ah gue udah bisa nih disini, gue pengen coba intermediate 2. Kalian bisa coba dulu ke intermediate 2 atau enggak langsung ke advanced 1. Jadi terserah kalian, cuman kalian nggak boleh ngumpulin telat dari dua minggu itu. Karena setelah dua minggu itu, kalian udah nggak bisa apply untuk add kelasnya ya. Dan jangan lupa, soalnya ini tuh siapa-sepat dia dapat. Dan kelasnya itu kecil, dia tuh menjaga supaya nggak terlalu besar gitu loh. Jadi ada maksimum student-nya lah ya gitu. Jadi jangan lupa untuk daftar di waktu yang sudah ditentukan. Nah, pertanyaan nomor tiga. Ci, aku kan udah ada TOEFL IBT nih. Nah, kan kita juga ada kelas Inggris. Kita bisa nggak sih kayak nggak ngambil kelas Inggris itu? Bisa, tapi ada peraturannya ya. Jadi untuk teman-teman yang pernah ngambil TOEFL IBT, TOEIC maupun IELTS, teman-teman bisa menggunakan nilai tersebut untuk nge-wave pelajaran Inggris kalian. Tapi ada nilainya nih teman-teman, untuk nge-wave Inggris 1 dan Inggris 2, TOEFL kalian harus di atas 800, TOEFL IBT kalian harus di atas 85, dan IELTS kalian di atas 6,5. Kalau cuman nilainya di bawah sedikit nih, bisa. Untuk nge-wave Inggris 1 aja. Jadi Inggris 1 itu syaratnya, pertama TOEFL itu di atas 750, TOEFL IBT di atas 80, dan IELTS itu di atas 6. Tapi ada satu peraturan lagi sebenarnya, teman-teman tuh gak wajib banget untuk ngambil bahasa Inggris. Yang penting tuh sebenarnya foreign language. Terutama nih untuk teman-teman yang Chinese taught, bisa juga ngambil kayak misalnya, bukan Korea sih, Jerman, Jepang, terus French ya, bahasa Perancis itu juga bisa untuk menggantikan foreign language. Yang penting 4 semester, begitu. Ci, pertanyaan nomor 4 nih. Ci, aku tuh udah ngambil kelas Introduction to Clubs, tapi kok aku gak dapet ya kreditnya? Gimana sih cara dapet kreditnya? Nah, Introduction to Clubs ini agak spesial. Dia memiliki 3 part, A, B, C, untuk mengeluarkan servernya itu, atau kreditnya itu. Nah, part A sendiri ini, kalian harus mengikuti kelas Introduction to Clubs ini, atau Se-Sansi Si, Se-Yu-Setsuo. Nah, dan part B dan C ini kalian bisa mengerjakan kalau misalnya, kalian join satu club di Tamkang University. Untuk gampangnya, teman-teman tinggal join TKW saja ya, ditunggu. Iya. Nah, ini untuk menjelaskan lebih gampang, kita pakai club TKW saja ya. Nah, untuk part B, itu kalian harus mengikuti 3 acara yang TKW saja akan adakan dalam satu semester. Nah, kalian ini gak boleh telat ngumpulinnya, ya gak sih? Dan, pokoknya sih lebih ke arah 3 acara itu dalam satu semester. Jadi, kalau gak 3 acara itu hangus, gak bisa dapet part B. Nah, misalnya cuma dapet 1, atau cuma ngerjain 2, itu bakal gak menghitung lah ya, gitu. Jadi, kayak kalau semester ini lewat, berarti kalian masih ngulang dari 0 lagi di semester depan, gitu. Nah, terus, pas ikut, buat dapetin part B, itu gak cuma sekedar ikut sih, teman-teman harus bikin satu report, atau SI kecil, untuk kayak, kira-kira kalian ngerasain apa sih, apa yang kalian suka dari acara ini, dan apa yang kalian gak suka dari acara ini. Habis itu, kalian print report-nya, kalian print 2 set, dikasih TKW saja buat dicap, baru dikembangin ke SG, gitu. Nah, untuk part C sendiri, kalian harus menjadi satu organizer di acara yang akan diadakan, atau enggak pas acara itu diadakan. Nah, contohnya gimana nih? Kalau part C itu agak lebih limited sih, jadi dia kayak ada shot-shotnya, misalnya nanti TKW saja mengadakan satu acara, dia bakal umumin, guys, kita bakal buka slot 20 orang nih buat part C, ada yang mau enggak, boleh isi Google Form di bawah ini. Nah, kalau misalnya kalian yang udah isi, kalian bisa ikut di part C. Nah, jangan lupa, dalam part C ini butuh foto ya, teman-teman. Kalian harus foto, di saat kalian sedang mengejakan organizer-nya itu loh, gitu istilahnya. Biasanya kalau TKW saja ini, dia akan menyediakan fotonya itu dari tim multimedia. Betul. Nah, jadi itu dua hal yang penting kalian harus tahu. Terakhir, yang harus kalian ingat adalah, satu acara itu teman-teman enggak boleh bikin jadi part B dan part C. Jadi, kalau udah ikut acara A, cuma bisa bikin part B aja, atau part C aja, enggak bisa buat dua-duanya. Dan kalian sebenarnya enggak bisa sih bikin dua-duanya, Jadi kayak harus pilih salah satu, kalau udah mau part B, B, kalau mau C, C, gitu, misalnya. Nah, itu adalah bagian dari Internation to Clubs. Kalau tiga-tiga yang udah beres, kalian bakal dapet kreditnya di Internation to Clubs, gitu. Nah, Ci, misalnya aku jurusan BF nih, terus aku mau ngambil record course jurusan lain, bisa enggak sih? Bisa, tapi ada peraturannya. Ada tiga yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, namanya harus sama persis. Misalnya, microeconomics satu. Jadi harus tetap microeconomics satu. enggak bisa cuma microeconomics doang, atau Internation to Microeconomics. Yang kedua, kreditnya harus sama nih. Karena kadang-kadang, kalau misalnya BF mau ngambil, maksudnya pelajarannya ada di BF, juga ada di IB Inggris, tapi kreditnya beda. Jadi kadang-kadang dua atau tiga, gitu. Yang ketiga, kemu pian hau, atau course number, ya. Course number harus persis sama. Jadi asalkan namanya sama persis, chefannya sama persis, dan course number sama persis, itu yang depannya ABC itu loh. ABC atau M, terus ada empat jenis lagi kalau enggak sama. Itu kalau sama, kalian boleh ngambil dari jurusan lain untuk jadi required sekalian. Paling gampangnya sih, kalau misalnya kalian yang IB Mandarin, hampir pasti bisa ngambil IB Inggris punya. BF juga gitu, hampir pasti bisa ngambil GFM punya. Gitu. Oke, pertanyaan nomor enam. Pendidikan wajib aku kurang dari 12 tahun, maksudnya waktu SMP atau SMA pernah akselerasi. Kira-kira ada perbedaannya enggak ya kalau aku ditamkang? Ada bedanya, dan ini lumayan special case sih. Kalau misalnya kalian pendidikan wajib aku kurang dari 12 tahun atau pernah akselerasi, kalian itu harus ngambil 12 kredit tambahan. Nah, ini memang ketentuan dari sekolah sih, jadi ya, jadi kalian harus mengikuti ini untuk lulus. Oke. Nah, pertanyaan nomor tujuh. Kita kan ada kredit-kredit nih, Ci. Nah, kita gimana cara ngitungnya sih? Ini agak susah sih ya, soalnya sebenarnya sekolah itu enggak akan kasih tahu kalian kurang berapa kredit sampai di tahun ketiga, semester kedua. Jadi nanti kalau kalian masih di tahun pertama dan tahun kedua, kalian mesti ngecek-cek sendiri. Nah, ada satu website yang sangat berguna dan sangat, apa ya, useful lah ya. Sangat penting gitu isalnya. Very resourceful. Yes. Jadi, kalian caranya adalah buka website Lamkang, buka Sheseng atau student. Aku sih saran buka ya mandarin ya, teman-teman, karena itu lebih lengkap gitu. Nah, habis itu buka halaman Xiaoyu Xingzeng Cishun Sitong. Nah, disana tuh kalian buka, kalian login. Habis kalian login tuh ada beberapa hal disana. Pertama, kalian bisa ngecek kredit sekolah-kredit kalian tuh ada apa aja sih? Terus kalian masih ngambil beberapa kredit totalnya gitu. Itu ada di Xiaxun Shouye Xiangquan Chishun dan Xiaxun Pi Shouke Mu Ji Pi Ye Shoeven. Kalian bisa cari disana. Yang kedua itu, kalian bisa cek sendiri. Ada dua cara buat ngecek nilai yang sudah kalian dapatkan di semester-semester sebelumnya. Pertama, ada Jadi kayak, kalian bisa ngecek kalian udah dapat kredit, udah ambil kelas apa aja? Udah lulus apa aja? Jadi kalian tinggal hitung kira-kira apa. Kalau lupa ada apa aja, bisa cek di video yang lainnya. Kan kita udah pernah ngomong tentang sistem kredit Samkang. Sekian FAQ kita hari ini. Kalau kalian masih mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalian bisa taruh di kolom komentar atau enggak. DM ke Instagram at TKWisa. TKWisa, bisa!